Jenderal Manajer Pelindo Tanjung Mas Semarang membantah klaim besi tua yang berada di area Pelabuhan Tanjung Mas Semarang sebagai barang sengketa bekas PT Freeport 6 tahun silam. Hal tersebut dibuktikan oleh PT Pelindo Tanjung Mas Semarang dengan adanya data terkait tumpukan besi sisa dari proyek pembangunan peninggian areal Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Penjocokan data aset besi tua yang dilakukan oleh pengadilan negeri Semarang serta pemenang sengketa oleh PT Pelindo Tanjung Mas Semarang dinilai salah alamat. Pasalnya dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Pelindo Tanjung Mas Semarang tidak mendapati adanya keluar masuk barang sesuai yang disengketakan oleh pengadilan negeri Cibinong. Terkait klaim besi yang ditimpun di area kami di Pelabuhan Tanjung Mas bisa kami sampaikan bahwa seluruh barang yang masuk ke Pelabuhan harus teridentifikasi. Artinya pengirimnya siapa, pemiliknya siapa. Dan kalau memang dia mau numpuk di kami pasti ada siapa yang numpuk pengiriman dari mana dan pasti dia akan kita kenakan biaya ya untuk menumpukannya karena ini memang lahan kami. Dan perlu diketahui bahwa klaim dari suku Komorong, kalau tidak salah, dari ex-freeport itu menyampaikan bahwa ditumpuk di jalan koster nomor 10 di area Pergudangan Kalimas. Sedangkan di sini tidak ada namanya Pergudangan Kalimas, tidak ada. Koster 10 itu ya kantornya Pelindu sampai saat ini. Ya, seluruh pipa-pipa dapat saya jelaskan bahwa di dalam pipa tersebut sudah ada registra punya Pelindu. Ex-proyek apa saja yang... Dengan adanya klaim yang dilakukan oleh pemenang sengketa tersebut, pihak PT Pelindu Tanjung Mas Semarang akan melayangkan surat ke pengadilan negeri Cibinong untuk melakukan klarifikasi terkait kegiatan pencocokan yang dilakukan di area Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.